selamat datang kembali di channel saya Hello Brother welcome back with Mir Dwar Dhanav Tivor channel ya guys jadi di spesial konten video kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian nih bagaimana cara naikin rasio KD di Free Fire dengan cepat memang the best tiada tanding tiada tarah santuy pak santuy nah tapi sebelum itu buat kalian yang baru mampir alangkah baiknya kalian jangan lupa klik tombol like, komen, share dan yang paling terpenting itu subscribe-nya guys karena satu subscribe itu adalah satu kebaikan untuk membangun channel ini ke depannya agar lebih maju lagi ya guys ya oke kalian bisa lihat teman disini rasio KD squad saya sangat-sangat miris ya guys ya maklum lah bukan pro players pak santuy dan disini rasio KD saya yaitu 2,79 ya dalam satu match itu apabila kita mendapatkan kill yang maksimal nih paling banyak 20 ke atas menggunakan cara ini mungkin KD nya itu akan bertambah 0,01 ya lumayan lah kan satu match aja bisa nambah 1 guys gimana kalau sehari itu kalian mainnya 10 match atau 20 match pasti KD nya udah bertambah banyak ya guys ya coba kalian hitung-hitung dalam sehari kalian mainnya berapa match tuh coba deh kalian komen ya guys di bawah sini dalam satu hari kalian berapa match main free fire nya ya oke lah disini saya bakal bahas ya gimana cara nge-push KD dengan cepat oke nah kita sedikit cerita nih teman-teman sebagian orang menganggap KD itu sangat penting ya guys apalagi buat kalian yang ingin bergabung di guild-guild besar nih ya jadi di setiap guild free fire itu di saat open member ya pastinya dia melihat KD dari players-players tersebut guys jadi kalian tuh harus menjaga dan rawat akun kalian ya agar rasio KD nya itu tidak jatuh teman-teman karena bisa jadi patokan seberapa hebat skillnya dia ya dalam bermain free fire nya tapi sebenarnya banyak juga diantara mereka yang KD nya tidak mencukupi untuk bergabung di guild yang dia inginkan ya kalian bisa lihat kan tadi rasio KD saya ya biasa-biasa aja sih karena saya jarang main free fire guys main free fire pun itu waktu di live streaming doang pak mabar bareng kalian ya terkadang waktu saya share-share link youtube di instagram, WA maupun di discord ya diantara mereka sebagian ada juga guys yang berkomentar eh lu mainnya noob males gua ikut live streaming lu udah jangan share-share link youtube lagi ke gua ya kalau enggak gua block lu galak amat sih pak pak santuy lah santuy lalu ada juga guys yang bilang seperti ini ke saya eh lu mabar bareng subscriber gak takut apa rasio KD nya turun malah matinya pertama terus lagi ya mau KD saya burik mau KD saya bagus yang penting disini kita bisa mabar bareng ya guys ya dan saya sendiri nganggap kalau game ini ya sebagai hiburan aja ya santuy-santuy aja lah pak bodo amat cu soal KD yang penting disini kita bisa main ya guys nah disini kenapa saya bikin video cara naikin KD ya gimana ya agar nantinya buat kalian teman-teman yang KD nya kurang atau tidak mencukupi untuk bergabung guild kalian bisa pakai cara ini guys buat naikin rasio KD nya cara ini hanya bisa digunakan untuk mode squad atau di mode duo guys kalau di mode solo belum bisa ya oke jadi caranya itu cukup mudah ya guys ya kalian hanya bermain di mode klasik lalu melawan bot jika kalian susah untuk mendapatkan musuh bot kalian bisa tonton video saya yang kemarin guys yaitu cara mendapatkan musuh atau lawan bot terbaru di free fire ya nah disini kalian bisa pakai cara aku yang kemarin kalian bisa tonton disitu dan kalian nonton ini aja dulu sampai selesai biar kalian lebih paham lagi ya teman oke jadi dalam satu match itu kalian bisa panen bot itu minimal 20 kill lah bayangkan dalam satu match aja bisa mendapatkan kill sebanyak itu pasti KD kalian cepat nambah guys ya cara ini bisa kalian gunakan untuk menaikin KD left time ya bukan KD rank kalau KD rank itu beda lagi guys tips and tricknya nanti saya cobalah buatkan video cara push KD ranker coba deh kalian komen di bawah ya teman gimana setuju gak ya kan lumayan nih guys buat kalian yang ingin push KD yang mau perbaiki KD left time nya jadi disini nanti kalian usahain dapat boyah ya teman jangan mati duluan ya karena ya setelah maintain kemarin update di free fire ini botnya udah mulai pintar guys udah mulai sakit cuk damage nya dari tembakannya itu jadi kalian jangan ngeremehin guys bot-bot yang sekarang ini udah gak kayak dulu lagi ya pak kalau dulu itu botnya gak berdemeck ya sering rip aim tembakannya terus kalau udah kena hit parah dia tuh sering kabuk-kaburan ya guys ya oke kalian bisa lihat teman ini adalah hasil dari saya main setelah beberapa match lawan bot tadi ya yang tadi KD kita sebelumnya hanya 2,79 oke sekarang bisa naik menjadi 2,8 ya ya semoga tips and trick ini bisa kalian terapkan ya guys ya jika kalian agak susah untuk nge push rasio KD kalian bisa pakai cara ini teman lawan bot di mode klasik oke lah mungkin segitu aja tips and trick yang bisa saya sampaikan cara naikin rasio KD dengan cepat nah buat kalian jika ada yang ingin ditanyakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar teman dan jangan lupa kalian share video ini jika bermanfaat kalau kalian tidak ingin share juga gak apa-apa teman kalian bisa tinggalkan tombol like sebagai dukungan pada channel ini hargai setiap konten kreator karena bikin video itu gak gampang baiklah gua Raden izin pamit dulu and see you next video bye bye guys subscribe teman subscribe ya subscribe oke subscribe itu gratis santuy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax